Bisa dilihat ini buahnya tidak ada satupun yang jadi teman-teman ya. Dan ini otomatis terkena penyakit busuk ya. Ini tidak ada yang jadi teman-teman. Hanya kering saja seperti ini teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ini. Ini hanya kering saja teman-teman. Coba bisa kita lihat ya. Jadi apa yang mau kita ambil kalau tanaman coklatnya seperti ini teman-teman ya. Jadi insya Allah ini akan jadi solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi hari ini teman-teman. Saya akan mengkasih caranya lagi untuk pengaplikasian pupuk organik paten di tanaman kakao atau coklat. Karena coklat sekarang ini harganya lagi naik daun ya. Harganya lagi mahal ya. Jadi hari ini saya akan memberikan nutrisi pada tanaman kakao atau coklat. Biar tanaman kita juga itu semakin senang atau gembira teman-teman. Bukan hanya orang yang gembira tetapi tanaman juga bisa gembira teman-teman. Karena kita ambil buahnya lalu kita berikan nutrisi bagi tanaman ini teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita langsung tuangkan air di botol, di bekas botol aku seperti ini teman-teman. Bisa dikasih full. Jadi untuk teman-teman yang mau mendukung channel ini biar semakin berkembang, biar semakin semangat saya memberikan informasinya. Bisa ditekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya teman-teman. Biar teman-teman yang pertama mendapat notifikasi dari saya mengenai kegunaan pupuk organik paten. Oke teman-teman, kita langsung mengambil pupuk organiknya teman-teman ya. Nah, ini kan ada dua macam teman-teman ya. Ada dua macam. Jadi untuk pupuk paten ini fungsinya dia bisa menyumburkan tanaman, mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim ya. Ini pupuk patennya ya. Dan pupuk paten ini bisa kita lakukan dari masa pertumbuhan dengan masa pembuahan teman-teman ya. Jadi sangat bagus kita gunakan. Oke teman-teman, kita ambil dua saset seperti ini ya. Kita ambil dua saset seperti ini. Lalu kita berikan di botol seperti ini teman-teman. Oke. Caranya teman-teman. Nah, kita tuangkan di botol seperti ini teman-teman. Ini warnanya kayak, apa namanya, kecoklatan kayak warna batu-bata ya. Tapi kalau teman-teman melihat warna pupuk organik warnanya seperti ini, tentunya teman-teman sangat memahami ya. Karena ini seperti warna NPK Ponska teman-teman ya. Nah, jadi dia walaupun kita berikan airnya sebanyak 20 liter atau 17 liter, tetap warnanya kecoklatan seperti ini. Lalu kita berikan ini paten imun teman-teman ya. Kenapa harus diberikan paten imun? Karena fungsinya dari paten imun ini teman-teman, dia bisa mendorong 10 kali lipat kekuatan pupuk paten ini teman-teman ya. Dan paten imun ini juga dia berfungsi memberikan imunitas tanaman ya. Jadi bisa, apa namanya, imunitas tanaman itu bisa terjaga teman-teman ya. Dan dia juga bisa mengatasi yang namanya penyakit bakteri, virus, dan jamur teman-teman untuk tanaman-tanaman ya. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi caranya, sebenarnya kita gunting teman-teman ya. Kalau kita bawa gunting, kita gunting, itu lebih praktis. Tapi kan kita membawa alat-alat, terpaksa kami kasih rubik seperti ini teman-teman ya. Dan ini baunya teman-teman, kayak balsim teman-teman ya. Lalu kita berikan di botol seperti ini teman-teman. Lalu kita kocok dulu teman-teman ya. Harus dikocok, biar dia tercampur merata ya. Kocok, 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 kocok. Begini teman-teman. Nah, kita harus kocok teman-teman. Sambil dia mengeluarkan busa seperti ini teman-teman. Artinya dia sudah tercampur merata teman-teman ya. Kita kocok lagi ya. lalu kita tutup penutupnya ini teman-teman harus kita lebangi karena kita melakukan pengaplikasian di tanaman coklat tetapi kalau untuk coklat yang masih kecil kita bisa menggunakan yang namanya benki tetapi ini coklat sudah berumur kurang lebih berapa tahun sudah ada 10 tahun teman-teman tetapi hasilnya belum maksimal bahkan hasilnya busuk-busuk saya pernyakan tadi kepada pemiliknya itu hasilnya busuk dan tanaman coklat itu sudah terkena penggerak batang juga bahkan ada yang sudah mati jadi itu saja teman-teman jadi ini bisa kita lihat teman-teman ini hasilnya hanya seperti ini teman-teman ini tidak akan jadi bagus karena hasilnya busuk ya tidak mau menjadi besar bahkan sudah banyak semut juga caranya ini sebenarnya kita bersihkan dulu tanah-tanah di ini coba ambil cungkel kayu atau apa ini cukup teman-teman kita simpulkan saja di ke batang seperti ini teman-teman semprot saja pak disini kita semprotkan saja di batang biar saja mengenai batangnya saya jangan salah caranya seperti ini teman-teman cukup kita semprotkan saja di batang seperti ini teman-teman lagi sebelah semprot semprot biar merata jadi hari ini hari Rabu tanggal 24 2024 teman-teman ini berada di desa Mundegoro kecamatan Kepala Kabupaten Gorontalo kami mengaplikasikan pupuk organik paten ini di tanaman sementara teman-teman bisa kita lihat kita menggunakan pupuk organik paten ya bagusnya kita menggunakan pupuk organik paten gol tetapi sayangnya saya sudah habis karena kemarin sudah ada yang borong paten gol mau digunakan di tanaman kelapa nah itu saya mencoba digunakan di tanaman kelapa kelapa sawit dan tanaman keras lainnya teman-teman ya tapi tidak masalah karena pupuk paten gol juga itu termasuk perpaduan antara paten sama imun teman-teman jadi kami hari ini melakukan mengaplikasian paten sama imun saja teman-teman ini bisa disiapkan oke dan kita akan berikan lagi yang lain teman-teman jadi ini juga teman-teman bisa kita lihat teman-teman ini juga tidak ada buahnya sama sekali teman-teman ya nah ini tidak ada buahnya sama sekali teman-teman jadi yang nanya-nanya bagaimana cara pengaplikasian pupuk paten di tanaman kakao atau coklat dengan cara seperti ini itu sudah terbukti juga di saya teman-teman tetapi ini tanaman coklat ini punya teman saya yang belum pernah memberikan hasil dia bisa berbuat tetapi busuk seperti ini teman-teman bisa kita lihat oke teman-teman kita akan berikan lagi yang lain teman-teman karena disini ada berapa kron ya ada 4 5 ini kita bisa berikan lagi yang satu lagi teman-teman sampai 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 Jadi ini lagi satu pohon teman-teman ya Ini saya kasihkan lagi Nanti kita lihat untuk ke depannya Satu bulan, dua bulan, tiga bulan kemudian Kita akan review kembali untuk tanaman coklat ini Karena ini tidak ada buah sama sekali teman-teman ya Tidak ada buah, tidak ada bunga teman-teman ya Dan perlu teman-teman ketahui hari ini Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Kami mengaplikasikan suku organik paten ini di tanaman coklat Dan mudah-mudahan ini akan memberikan hasil Itu nangka bisa dikasih Menangka juga teman-teman ya Jadi caranya hanya seperti itu saja teman-teman ya Caranya hanya kita semprotkan saja Caranya hanya kita semprotkan saja seperti itu teman-teman ya Karena pupuk paten ini teman-teman sangat praktis Pupuk paten sudah menggunakan teknologi nano ya Sehingga pupuk paten ini Dia tidak membutuhkan lagi yang namanya Fotosintesis teman-teman ya Tidak perlu lagi kita gali tanahnya Kita berikan pupuk kandang ya Ini cukup kita semprotkan saja di batang seperti ini Seperti yang kami lakukan tadi itu teman-teman Karena pupuk paten sudah menggunakan teknologi nano Pupuk paten ini bisa diserap langsung oleh jaringan tanaman Karena sistemnya sudah seperti makanan siap saji ya Jadi kita tahu bersama makanan siap saji Berarti langsung kita makan Nah begitulah dengan pupuk paten ini Yang sudah menggunakan teknologi nano Jadi dia langsung diserap oleh jaringan tanaman Maupun dia mengenai batang seperti ini teman-teman Atau daun, bunga, buah, atau akar Itu langsung diserap oleh jaringan tanaman masing-masingnya Dan pupuk paten ini juga sudah dilengkapi dengan katalisator Yaitu dia bisa mendorong pupuk paten ini atau nutrisi ini Dalam pori-pori tanaman teman-teman ya Jadi dia langsung diserap Terus dia juga teman-teman tidak hilang dan tidak menguap Tidak menguap ya Kapan dibutuhkan nutrisi oleh tanaman Dia langsung diserap oleh jaringan tanaman teman-teman Dan pupuk paten ini teman-teman Bukan hanya di tanaman toklat seperti ini Tetapi semua di jenis tanaman bisa kita lakukan Pemumpukan pupuk organik paten Dan pupuk paten juga bisa untuk ternak ya Teman-teman kalau memiliki ternak Seperti hewan sapi ya Sapi kambing atau ternak ayam Bebek ya Bisa bisa menggunakan pupuk organik paten Apalagi untuk teman-teman yang ada budidaya rumput laut Itu sangat cocok menggunakan pupuk organik paten teman-teman Hanya caranya saja yang sedikit berbeda Jadi untuk teman-teman yang mau menanyakan bagaimana cara pengaplikasian di semua jenis tanaman Maupun bisa pilih kambing macam-macam ya Bisa langsung hubungi nomor kontak saya di nomor WA 0853 94 40 494 Atau ada juga nomor handphone saya yang tertera di layar itu teman-teman ya Oke teman-teman Bila mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Dan Apa namanya Pupuk paten ini adalah solusi terbaik untuk kita Karena tidak perlu lagi untuk memikul berkarung-karung pupuk teman-teman Untuk kita menyebutkan tanaman Atau merasang pembuahan di tanaman Ini pupuk paten cukup kita kantungi saja ya Cukup kita kantungi Kita ambil 2 saset Berapa tanaman yang harus kita gunakan cukup kita ambil sejumlah yang kita aplikasikan teman-teman Kita kantungi saja Kita datang ke lahan, ke kebun Cukup kita menyediakan botol seperti ini Kita lobangi Kita semprotkan saja teman-teman Oke mungkin hanya itu dari kami Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini ya Biar saya semakin semangat memberikan informasi-informasi terbaik Mengenai penggunaan pupuk perganuk paten Mungkin hanya itu Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam betani cerdas In my life, in my mind Where I make up stories all the time And I pretend that I am not someone Left to face the world Maybe I'm not the same I found a stranger calling out my name I have a feeling you will be so proud And he's gonna leave me now I have a feeling you will be so proud to me And I'm not having this I understand it I'm fine I know